Intro Tekad Evan Dimas menjadi pemain sepak bola sangat kuat. Ia minta masuk sekolah SSP meskipun ibunya sempat menentangnya. Ia lalu membuktikan dengan prestasi di berbagai turnamen, Evan Dimas Darmono atau biasa disapa Evan Dimas lahir di Surabaya 13 Maret 1995 dari pasangan Contro Darmono dan Ana Darmono. Evan Dimas adalah anak pertama dari empat bersaudara. Ia lahir dan besar dari keluarga sederhana. Ayahnya merupakan seorang penjaga keamanan di kompleks perumahan elit di Surabaya, sedangkan ibunya seorang penjual sayur keliling. Sejak usianya empat tahun, Evan selalu minta diperlikan bola kepada ibunya dan sering bermain di tanah lapang dekat rumahnya. Jauh sebelumnya, ibunda Evan Dimas Ana menyampaikan perjalanan yang harus dilalui Evan hingga sesukses sekarang. Ia masih ingat betul betapa kelimpungannya ia dan sang suami ketika anak sulung mereka yang saat itu berumur sembilan tahun meminta sepatu bola. Demi anak kami akhirnya mengupayakan, saya kepasar dan membeli sepatu bola yang harganya Rp20.000 yang murah-murah sajawis asal Evan senang. Dan ketika menginjak kelas 4 SD, Evan minta dimasukkan sekolah sepak bola. Sebagai orang tua perempuan, ibunya sempat melarang. Ia tak ingin anaknya babak belur dan sering jatuh akibat bermain bola. Namun, kemauan yang sangat keras anaknya membuat ibunya luluh juga. Evan Dimas akhirnya masuk di sekolah sepak bola sakti di Kompleks TNI Angkatan Laut Surabaya. Di tengah rutinitas sebagai pelajar SD, Evan kecil kemudian hanyut dengan jadwal SSP. Kurang lebih 3 tahun belajar di SSP Sakti Boko Wonto, Evan yang saat itu kelas 6 dan akan masuk SMP minta pindah ke SSP Mitra Surabaya yang jaraknya lebih jauh dari rumahnya. Di tempat SSP yang baru, Evan makin mantap mendapatkan kembelengan dan teknik bermain sepak bola. Prestasinya mulai terlihat dengan terbukti Evan mengikuti sejumlah kompetisi, baik antar kabupaten dan kota, sejawa timur, bahkan mengikuti turnamen mewakili provinsi jatim yang dikelar sejumlah kota di luar Jawa. Prestasi lainnya terus diukir. Evan juga tercatat pernah menjuarai sepak bola remaja tingkat provinsi sejatim dengan mendapat juara pertama. Kemudian, pada tahun 2010, kakak dari Tirsa Dian Maulana, Hanif Fatur Rahman dan Faridah Novyana itu dinyatakan lolos seleksi pon tahun 2010. Itu berlanjut dengan mengikuti pon di Palembang tahun 2012. Kemudian, lolos mengikuti tim U19 yang diberangkatkan ke Spanyol untuk seleksi di Barcelona dan Hongkong. Saat tanding di Hongkong, tim yang dikawal Evan juga menang dengan predikat juara 1. Pada tahun 2013, Evan kembali dinyatakan lolos seleksi dan masuk ke AFF untuk tim nasional Garuda. Arek Surabaya yang lahir dan besar di kampung pinggiran kota Surabaya itu pun masuk TC dan mendapat pelatihan non-stop di Yogyakarta. Pada tahun 2012 hingga 2016, Evan Dimas bergabung dengan Persebaya. Di sana, ia mengemas 3 gol dari 25 penampilan. Setelah lama berlatih dan sempat diincar oleh Brisbane Roar, klub dari Liga Australia, Evan Dimas memperoleh debutnya ke lapor sebaya menghadapi Mitra Kukar 5 April 2015. Pada 31 Juli 2015, Evan Dimas sempat menjalani trial selama satu minggu di klub divisi Segunda Spanyol, Lagos Tera. Lagi-lagi, bakat Evan Dimas diakui klub Eropa dan salah satu klub Liga Spanyol, yakni Spanyol sempat memberinya waktu 4 bulan untuk berlatih dengan tim cadangan dan kemungkinan untuk diberi kontrak andai menunjukkan perkembangan apik. Sayangnya, Evan Dimas sempat cedera dan mentalnya terlalu lemah untuk beradaptasi dengan budaya, makanan, dan terutama lingkungan baru di Barcelona. Evan Dimas lalu kembali ke klubnya yang telah berubah nama menjadi Bayangkara FC dan bermain di sana sejak 2016 hingga 2017. Pada waktu itu, Evan Dimas juga berhasil membawa Bayangkara FC menjuarai Gojek Traveloka Liga 1 2017. Dari Bayangkara FC, Evan Dimas selalu mencoba tantangan permain di luar negeri. Pada tahun 2018 bersama Ilhamuddin Armain, Evan Dimas bergabung dengan klub Malaysia Selangor FA. Namun, di sana ia hanya permain satu musim dengan mencetak 4 gol dari 22 permainan yang ia jalani. Kelemahannya untuk beradaptasi di luar negeri kembali memupus karir Evan Dimas. Ia pun kembali ke Indonesia untuk gelaran Liga 1 2019 dengan bermain untuk klub asal Kalimantan, Barito Putra. Kemampuan mengendalikan serangan dari depan lini pertahanan adalah salah satu kemampuan terbaik Evan Dimas. Dari Barito, gelandang timnas Indonesia ini akhirnya resmi memperkuat Persija Jakarta untuk musim kompetisi 2020. Kepastian kabar Evan ke Persija dirilis situs resmi klub berjuluk Macan Kemayoran pada Sabtu 11 Januari sore. Evan dikontrak satu musim, namun tetap terbuka kemungkinan memperpanjang kontrak bersama Barisija dalam musim berikutnya. Barisija mendatangkan Evan untuk memperkuat lini tengah tim yang sempat anjlok pada musim lalu setelah menjadi juara pada 2018. Kontrak dia selama satu tahun dengan opsi perpanjangan selama tiga tahun. Bergabungnya Evan tentunya bisa mewujudkan rencana tahun ini yaitu merebut kembali juara. Ya, Evan resmi bergabung dengan kami untuk kompetisi tahun 2020. Kualitas dia memang dibutuhkan tim pelatih untuk berbagai pertandingan di 2020 nanti. Evan Dimas biasa berperan sebagai holding wellfielder yang menjadi dirijen permainan dalam serangan yang akan dibangun timnya. Dalam karir internasional, Evan Dimas konsisten berada di timnas Indonesia Muda sejak 2010 hingga 2019. Mulai dari U17, U19, U23 hingga senior pernah ia bela. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!